Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bila Jumpa lagi dengan channel ASKL Cilacapi Semoga teman-teman semuanya Hari ini berada dalam keadaan Sehat walafiat Amin Oke teman-teman bila Kali ini saya mau menyajikan Video Yaitu terkait dengan Batu asa Kemudian Sarpening Kemudian honing dan stropping Jadi alat-alat Bantu Untuk menajamkan pisau Jadi Ada beberapa pertanyaan Dari teman-teman Bila Entah itu langsung ke WA Ataupun via Kolom komentar di Youtube saya Mereka menanyakan Bang Bagaimana pilih Lebih pilih Batu asa Atau sarpening Untuk asa pisau Oke jadi Saya sampaikan Di sini Sekali lagi Ini Ketika saya Menyampaikan terkait dengan Apa Asah mengasah itu Ini sesuai dengan Pengalaman saya Hanya sharing saja Bukan dalam rangka Menggurui teman-teman Dalam rangka sharing saja Sesuai dengan Apa yang sudah Saya lakukan Yang sudah Saya laksanakan Jadi Di antara alat-alat Bantu Untuk menajabkan pisau Ada Batu asah Ini contohnya Ada batu asah Fabrik Yang ini Batu asah Alam Batu alam Kemudian ada Sarpening Kemudian Ini Honing Kemudian Sarpening Ini juga ada Stropping Jadi Alat-alat ini Bukan Pilihan Bukan untuk dipilih Saya Lebih milih Pakai batu asah Atau Saya lebih milih Pakai Honing Pakai sarpening Untuk menajabkan pisau Gak bisa Jadi Alat-alat Bantu asah ini Ini adalah Peralatan Yang saling melengkapi Satu sama lain Gak bisa dipisahkan Bukan pilihan Bukan pilihan Tapi Mereka saling Melengkapi Nah Teman-teman Semuanya Jadi Fungsi Dari masing-masing Alat ini Ini punya Fungsi masing-masing Jadi Batu asah Itu Batu asah Itu Lebih Ke Apa namanya Menajamkan pisau Ketika Pisau itu Benar-benar Tumpul Pisau itu Benar-benar Tumpul Jadi kan Mata Pisau Yang tajam Itu kan Lancip Seperti ini Ini mata Sudah Sebelum Sebelum kita pakai Terlebih dahulu Kena Batu asah Matanya Jadi Bevelnya Seperti ini Contohnya Pisau sembeli Pisau pabrikan Ini Sudah tajam Sudah tajam Sudah tajam Kita lihat Ini ketajaman Pabrik Tajaman pabrik Sudah tajam Sudah enak Dan Kalau Kita pakai Buat Nyembeli Sudah bisa Sebenarnya Sudah Sudah mampu Sudah bisa Untuk nyembeli Tapi kemudian Akan Lebih Bagus lagi Performanya Ketika Kita asah dulu Kita asah dulu Dengan Batu asah Matanya Kena Batu asah dulu Sebelum dipakai Untuk kerja Nah itu Hasilnya Akan lebih Ideal lagi Jadi Ini Matanya Atau bevelnya Ini bawaan pabrik Kita Kena batu asah dulu Ketika kita Baru pertama kali beli Kemudian mau dipakai Lebih idealnya Lebih bagusnya Kena batu asah dulu Untuk bevelnya Kita rubah Kita rubah Pakai batu asah Ditajamkan Pakai batu asah Itu hasilnya Akan lebih Bagus lagi Meskipun Ketajaman pabrik Untuk pisau ini Tramotina ini Pasador ya Itu sudah cukup Sebenarnya untuk Nyebeli Seperti itu Kemudian Kalau Pisau Yang kita punya Entah itu Pabrikan Entah itu Pisau Lokal Sudah Dipakai Berkali-kali Pisau sembeli Sudah dipakai Berkali-kali Kena tulang Kemudian Matanya meleot Rolling Atau ciping Matanya sudah Tidak karuan Sudah seperti ini Maka Tidak bisa lagi Kalau Cuman Ditajamkan Pakai Sarpening Atau pakai Honing Sudah tidak bisa lagi Maka kemudian Maka kemudian Yang kita pakai Untuk menajamkan kembali Adalah Batu asah ini Kalau masalah Macamnya Bebas Mau pakai Batu alam Boleh Mau pakai Batu pabrik Batu pabrik Juga oke Silakan Yang jelas Kalau pisau Benar-benar Sudah Tumpul Maka yang kerja Adalah Batu asah Nah Kemudian Ketika Pisau Sudah Kena Batu asah Sudah kena Batu asah Kemudian Dipakai kerja Ini contohnya pisau sembelih Dipakai untuk kerja Untuk nyembelih Satu kali Dua kali Maka kemudian Kadangkala Pisau itu Matanya berubah Karena mungkin Waktu Nyembelih Mungkin kena tulang Atau nempel Lemak Bisa jadi Ketika kena tulang Maka Si Matanya Ini akan Rolling Akan Meleot Atau bahkan Cipping Maka kemudian Untuk Menjaga ketajaman Untuk memulihkan Ketajaman lagi Supaya matabilahnya Lurus kembali Yang meleot tadi Maka Kemudian Digunakan Honing Jadi Setelah Kita Nyembelih Itu ya Satu ekor Dua ekor Atau tiga ekor Kemudian Kita mau Nyembelih lagi Maka kemudian Pisau kita Kita honing Supaya Mata yang Mungkin Meleot Tadi Yang rolling Tadi Kembali Kembali lurus Kita honing Ini fungsi Honing Lebih ke Meluruskan Mata bilah Jadi Lebih Cocok Atau Lebih Pas Ketika Diaplikasikan Ke pisau Pisau Sembelih Untuk Meluruskan kembali Mata bilah Yang Meleot Ketika Mungkin Kena tulang Itu ya Itu Tapi kemudian Pisau Sembelih pun Ketika Sudah berkali Kali Di honing Sudah Tidak Bisa Karena matanya Sudah Parah Sudah Tumpul Tetap Wajib Kembali Lagi Ke Batu Asa Seperti Itu Nah Kemudian Ini Sarpening 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 Sama Sarpening Sama Kalau Sarpening Ini Aplikasinya Lebih ke Pisau Pisau Boning Atau Pisau Pisau Seset Seperti Ini Ini Pisau Ini Sebenarnya Mid Kniff Tapi Sering Juga Dipakai Untuk Skinning Untuk Boning Juga Bisa Jadi Kalau Ini Juga Sama Sebelumnya Turun Ke Batu Asah Dulu Bevelnya Kita Rubah Kita Lebarin Supaya Enak Lebih Enak Dipakai Supaya Lebih Tajam Nah Kalau Sudah Dipakai Kerja Sudah Dipakai Apa Ngeboning Kemudian Untuk Seset Sudah Lama Mungkin Ada 15 Menit 20 Menit Pasti Ketajamannya Berkurang Karena Kemungkinan Nyentuh Tulang Matanya Meleot Atau Tertutup Lemak Tertutup Lemak Matanya Makanya Ketajamannya Pasti Berkurang Kemudian Untuk Menajamkan Kembali Kita Cosrack Ke Serpening Seperti itu Jadi Aplikasinya Serpening Lebih Pas Untuk Pisau-pisau Boning Dan Pisau-pisau Seset Seperti itu Untuk Stropping Untuk Aplikasi Stropping Itu Untuk Membuang Atau Membersihkan Sisa-sisa Bur Atau Mikro Bur 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 Kemungkinan Tidak Kelihatan Oleh Mata Kita Stropping Ketika Habis Ngasah Di Batu Setelah Finishing Kemungkinan Ada Bur 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 Yang Masih Menempel Kita Stropping Untuk Menghilangkan Mikro Bur Yang Kemungkinan Masih Menempel Di Matabila Seperti Itu Jadi Untuk Aplikasi Batu Asah Kemudian Stropping Itu Lebih Menajamkan Pisau Sebelum Kita Pakai Kerja Di Lapangan Seperti Itu Setelah Kita Di Lapangan Kerja Di Lapangan Untuk Menajamkan Kita Pakai Honing Atau Sarpening Seperti Itu Jadi Bukan Pilihan Alat-alat Ini Bukan Pilihan Tapi Saling Melengkapi Seperti Honing Sarpening Ini Kalau Sudah Dipakai Berkali-kali Pisau Matanya Tumpul Tumpul Banget Matanya Seperti Ini Seperti Ini Tumpulnya Ini Sudah Tidak Berlaku Lagi Sarpening Sama Honing Ini Sudah Tidak Bisa Sudah Tidak Mempan Maka Kembali Ke Batu Asah Lagi Untuk Membentuk Matabilah Menjadi Seperti Semula Menjadi Tajam Kembali Jadi Sekali Lagi Yang Tanya Masalah Ini Antara Batu Asah Kemudian Honing Sarpening Pilih Mana Lebih Bagus Mana Ini Bukan Pilihan Tapi Alat Alat Ini Adalah Alat Alat Yang Saling Melengkapi Seperti Itu Oke Itu Aja Video Kali Ini Untuk Teman Teman Yang Apa Yang Menanyakan Masalah Ini Semoga Bisa Menjawab Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh